Intro Kejaksaan RI telah menggelar 1509 perkara dengan cara online video conference atau VKON di 303 Kejaksaan Negeri. Sidang online itu dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Haris Tiona mengukapkan perkara yang telah disidangkan melalui video conference atau VKON itu adalah 1.502 perkara pidana umum dan 7 perkara korupsi. Rata-rata, setiap kejari menyidangkan antara 3 sampai 10 perkara pidana umum. Namun, ada juga beberapa kejari yang telah menyidangkan di atas 10 perkara. Hari mencontohkan, kejari Kabupaten Cirebon menyidangkan 16 perkara, kejari Surubaya 20 perkara, kejari Kabupaten Bekasi 45 perkara, dan terbanyak kejari Medan telah menyidangkan sebanyak 160 perkara. Khusus untuk kejari Medan, pada hari Senin 30 Maret 2020 menyidangkan 60 perkara pidana umum. Kemudian, hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 berhasil menyidangkan 100 perkara pidana umum. Hari menjelaskan, proses sidang online itu yakni hakim berada di ruang sidang tersendiri, Jaksa penuntut umum disiapkan di ruang terpisah di Pengadilan Pungan Saksi-Saksi. Sementara, berdakwa tetap di rutan. Sementara, berdakwa tetap di rutan.